Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali jumpa dengan Bengkel Tio teman-teman kali ini Bengkel Tio berbagi seputar otomotif yaitu cara live data streaming untuk pengecekan suhu temperatur panas mobil ras teman-teman disini Bengkel Tio akan berbagi sedikit eh cara eh streaming streaming eh live data untuk mobil Toyota Rush teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa disini ada temperaturnya teman-teman kita scan kita scan terus langsung masuk ke streaming teman-teman streaming ada di situ nanti tertera apa namanya engine coolant temperatur teman-teman atau disebut juga adalah ECT teman-teman engine coolant engine engine coolant temperatur di situ nanti bisa kelihatan berapa derajatnya eh sweet untuk memutus untuk mengonek sehingga motor van itu menjadi nyala teman-teman jadi perlu diketahui ke buat teman-teman bagi pemula mekan-mekan pemula mesti tahu eh cara live data Hai ini paling atas sendiri yaitu Toyota Rush 2008 teman-teman Inilah cara live data ini belum belum terdeteksi belum ketahuan suhunya masih rendah masih dingin teman-teman ini paling atas sendiri yaitu ECT engine coolant temperatur disini masih di bawah 200 teman-teman dan disini suhunya juga masih di bawah sepertiga sepertiga daripada normalnya teman-teman ini belum belum ketahuan eh karena belum mendekati setengah nah ketika dia udah mendekati setengah baru kita lihat di live datanya streamingnya dia berapa eh yang dikeluarkan ininya berapa derajatnya teman-teman yang dikeluarkan oleh scanningnya teman-teman ini khusus untuk eh pemula perlu tahu jangan sampai kita eh terjebak dengan eh suhu yang tidak jelas kalau kita scan eh untuk kawan-kawan mempunyai alat scan disinilah kita belajar sama-sama untuk mengetahui berapa derajat eh sweet eh temperatur itu ngonek sehingga motor fan nya menjadi nyala teman-teman ini masih masih di mendekati setengah sudah mau setengah ini teman-teman nah disini hasil daripada scan juga masih eh 176 menit 107 teman-teman jadi belum ini perlu teman-teman ketahui bahwasannya kalau ras ini disini adalah 112 teman-teman 112 derajat itu harus harus nyala motor fan nya harus nyala kalau dia tidak nyala berarti ada kelainan atau eh artinya eh tidak normal mesinnya teman-teman 112 nyala dan kemudian eh di bawah 200 harus 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 mati teman-teman oh sorry ini 200 212 teman-teman 212 harus nyala dan eh mati harus di bawah 200 100 100 100 100 78 harus sudah mati kembali teman-teman inilah teknik-teknik eh live data streaming untuk mobil Toyota Rush teman-teman mungkin yang belum mempunyai alat scan ya perlu diketahui inilah teknik-tekniknya cara untuk live data streaming mengetahui suhu temperatur nyala apa enggak nah ini udah udah nyala ini teman-teman kipasnya udah nyala ada nyala dan harus mati kembali di posisi di bawah 200 derajat teman-teman di bawah 200 derajat inilah sementara informasi dari bengkel tiu teman-teman semoga bermanfaat dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh